Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa buat teman-teman yang baru ketemu dengan channel saya Di channel saya ini saya berbagi template powerpoint secara gratis Dan tutorial bagaimana membuatnya Ikuti terus channel saya Download gratis template nya Dan jangan lupa subscribe Serta bagikan ke media sosial teman-teman semua Siapa tau teman-teman bisa membantu teman di sekitarnya Yang sedang membutuhkan template powerpoint secara gratis ya Saya akan membuatkan satu buah lagi Template membuat timeline yang keren habis ya Ini adalah Slide timeline kita sebelumnya Silahkan teman-teman lihat di video saya sebelum ini Saya hanya akan meng-copy pola warna ini saja Kita buat file baru Ini kita tutup saja Seperti itu Nah ini pola warna sudah saya copy ya Buat teman-teman yang baru ketemu Saya akan terus berbagi ya di channel saya ini Template powerpoint yang keren secara gratis Yang linknya saya akan taruh di deskripsi video ini Lanjut saja saya akan format ya Pertama background nya saya akan mengambil warna yang ini Kita konsisten dengan pola warna sebelum-sebelumnya Jadi buat teman-teman silahkan download Kemudian gabung-gabung saja slide-slide presentasi saya ini Ikuti terus sampai akhir ya Karena saya akan membuatkan template ini Tiga slide Kemudian kita buatkan animasinya Sehingga bisa tampil keren Oke Saya sudah membuat Ini background nya Dengan warna pilihan kita Kemudian saya akan membuat sebuah Animasi seperti ini Kita nopil Kemudian garisnya kita tebalkan Saiznya ke Tiga point Warnanya kita pilih warna putih ya Seperti itu Kemudian saya akan insert lagi Ya seperti ini Oke Saya duplikat Ya seperti itu Saya hilangkan garisnya Kemudian saya kasih warna yang ini dulu Seperti itu Perhatikan teman-teman Saya akan membuatkan sebuah bentuk baru Ya Asalnya dari ini Oke Kita klik kanan Edit point Kemudian disini add point Saya disini juga add point ya Jadi ada satu dua tambah ya titik Oke Kita tarik saja ini langsung Seperti ini ya Oke Seperti itu Ya sudah jadi Kira-kira seperti ini Kemudian yang ini saya akan Pilih Diisi dengan gambar ya Silahkan teman-teman Pilih gambarnya dari Yang sudah teman-teman siapkan Tentunya Saya akan kasih contoh ini Kemudian saya akan duplikat ya Seperti ini Oke Ini kita ganti warnanya Dengan warna kita yang sudah siapkan tadi Yang ini Oke Seperti itu Ya Kemudian di bawah sini Saya akan kasih Garis ya Ya Seperti ini Sampai ke pinggir slide kita Ukurannya kita besarkan Tiga point Warnanya putih saja Kemudian saya akan insert Bentuk lingkaran ya Narik lingkaran sambil tekan sip ya Teman-teman Supaya Bentuknya simetris Atau betul-betul Bulat ya Oke Kita hilangkan lainnya Kasih warna yang pertama Saya duplikat Pindahkan ke sini Kita ganti dengan warna yang kedua Oke Teman-teman bisa isi ini Dengan icon ya Kalau mau Kasih icon Boleh Seperti contoh Saya akan insert icon ya Saya coba pakai icon Atau Teman-teman boleh juga Menggunakan angka ya Satu dua Seperti itu Saya insert lagi Icon selanjutnya Kita tempatkan di sini Oke Ya seperti ini Nah gambar ini Saya ganti juga Saya akan menggantinya Ya seperti itu ya Teman-teman Selanjutnya kita buat Judul Ya Saya judulnya Akan tempatkan di sini Kita Geser dulu ke atas Sepertinya kurang ke atas Ya Seperti itu Kemudian kita buat judul Jenis huruf silahkan teman-teman ganti yang tebal ya Supaya Lebih jelas Oke Seperti ini Kemudian kita ganti dengan warna ini Saya akan duplikat dulu Kita ganti warnanya dengan putih aja Semua yang ini Oke Kemudian Saya insert text lagi Kita kasih random text aja Ya seperti ini Oke Warnanya kita ganti Size nya kita Ganti juga Jenis hurufnya Saya pakai lato ya Seperti ini Oke Saya akan duplikat text ini Ctrl D Kemudian Kita kecilkan di sini Size nya Saya akan potong Tempatkan di sini ya teman-teman Lata kiri kanan Silahkan Oke Saya duplikat Ya Nah ini bentuk dasar kita Untuk timeline ya Template powerpoint Belum bentuk timeline ini Sudah Jadi Nanti yang slide kedua dan ketiga Akan saya duplikat saja Caranya Caranya Klik di sini Duplikat slide Ya seperti ini Ini adalah duplikatnya Kemudian saya akan Delete yang ini Ya Ini kita perpanjang garisnya Ya sampai ke situ Kemudian Saya akan Saya akan Duplikat lagi Ya Nanti kita atur saja lagi jaraknya Dan ini duplikat lagi Ada Empat ya Jadi disini kita Ada empat Kita format dulu Alignment to top Kemudian Distribute horizontally Ya Ini sudah rata ya Antara Otak ini jaraknya sama Seperti ini Tinggal kita geser-geser Oke Nanti gambarnya kita ganti Ini kita sesuaikan saja Tempel-tempelkan lagi Oke Nanti warnanya kita atur Gambarnya juga kita atur ulang ya Oke Seperti ini Textnya kita atur lagi Ya Kita atur warnanya Ini pakai warna selanjutnya Yang ini ya Teman-teman Ini kita pakai warna yang Ini Kita berlanjut ya Ini pola warna yang sudah kita siapkan Ya Seperti itu Ini juga gambarnya Silahkan nanti teman-teman ganti ya Contoh saja Dan satu lagi Kita carikan gambarnya Oke Seperti ini Nah sekarang tinggal lingkarannya Kita copy kan Kita atur ulang juga Ini disini Ini disini Ini disini Saya duplikat Pindah kesini Saya duplikat lagi Ctrl D ya Ini kita atur juga Oke Warnanya kita sesuaikan ya teman-teman Yang ini Yang ini juga kita sesuaikan Yang ini kita sesuaikan Dan ini juga Kita sesuaikan dengan warna di atasnya Oke Kita tarik sampai ke ujung sini Karena nanti dari halaman satu Garis ini akan nyambung ke halaman dua ya Seperti itu Untuk ikonnya silahkan teman-teman Diganti saja Saya pindahkan ke atas dulu ikonnya ini Saya akan insert iconnya lagi Terima kasih Saya coba cari ikon yang Oke seperti ini Kita bisa ubah warnanya Oke cantik kan Sekarang untuk yang slide yang ketiga Saya ngopi dari halaman satu saja Kita duplikat lagi Kita geser ke bawah Ini jadi slide yang ketiga Saya pindah ke kanan Kita tarik Kemudian Yang ini kita pindahkan ke Kiri sini Seperti itu Nah ini salah satu tips juga Buat teman-teman ya Nanti kalau desain dari saya itu Ingin bisa diperbanyak lagi Tinggal dipindah-pindah saja Seperti ini Misalnya tadinya sebelah kanan Kita pindah sebelah kiri Atau dibalik Kiri jadi kanan Kanan jadi kiri Seperti itu ya Jadi template itu Menjadi sebuah inspirasi Untuk memperbanyaknya Tinggal di duplikat saja Oke Kita kasih warna selanjutnya Ini kita pakai warna Yang terakhir Dan ini kita kembali ya Ke warna awal saja Ya seperti itu Jadi Garisnya cukup sampai disini Karena ini terakhir ya Kita rapihkan lagi Teman-teman Ya seperti ini Mudah sekali ya teman-teman Jadi kita sudah membuat Tiga buah slide Timeline ya Urutan waktu Templatenya Tinggal sekarang kita Animasikan Oke kita tutup dulu ini Kemudian kita ke menu Animasi Animation pane nya Kita aktifkan Oke Untuk Animasi Saya akan menggrupkan dulu Ini kita Control G ya Kita grupkan Ya ini kita juga grupkan Ini kita grupkan juga Ini kita grupkan juga ya Seperti itu Yang pertama Saya akan animasikan Dalam kotak ini Puncul nanti bersamaan dengan judul ya Saya akan pilih jump Ya seperti itu Start nya on click Durasi 0,75 ya Oke Nah untuk judulnya Kita Fly in Dari bawah Kita start with previous 0,75 Hanya saja kasih delay Ya Saya 0,5 Saya coba dulu Oke Seperti itu Kita klik dua kali Efek option nya Kita smooth end ya Jadi di akhir Ya seperti itu Kita copy kan saja Supaya cepat teman teman ya Tulisan di bawah ini Kemudian kita tambahkan Delay nya saja Oke Satu lagi Ini kita kasih Kita pilih ya Saya pakai What up Ya seperti itu Durasi Start nya with previous Durasi 0,5 saja Kemudian delay nya Kita tambahkan ya Jadi kita lihat Ya Oke Delay nya terlalu dekat Kita tambahkan sedikit lagi Ya Seperti itu Lanjut Kita Kasih Wipe ya Ya Seperti itu Start nya with Previous Durasi 0,75 Kemudian delay nya Kita tambah Sedikit ya Oke Nah kemudian ini Kita kasih Jump ya Ya seperti itu Start nya with previous Kasih delay Sama-sama saja Oke Kita Jadi yang Bulatan ini Dengan ini Munculnya bersamaan Yang bulat ini Yang bulat ini kita kasih 0,75 juga Kita coba Oke Seperti itu Kita copy kan saja Ke sebelah Supaya cepat Ya Hanya saja ini Hanya saja ini kasih delay ya Jadi Jadi Ini sama-sama dengan bulatan ini Munculnya Kita lihat Disini delay nya 1,50 Kita mundurkan saja Ya seperti itu Kita coba dulu teman-teman ya Nanti kita rapikan Kalau ada yang belum beres Ya muncul Naik Oke Seperti itu ya teman-teman Jadi Animasi itu yang terpenting Bagaimana kita Mengatur ya Urutan daripada Kapan Slide ini akan ditampilkan Atau tulisan atau gambar ini Akan ditampilkan Ya disitu Kita harus berkreasi ya Yang kreatif Sehingga Tetap menarik Kita lanjut ke slide yang Kedua Yang slide yang kedua Saya akan copykan Dari sini saja Karena ini Oke ini belum saya Groupkan ya teman-teman Jadi text ini Ini kita ctrl G Atau klik kanan Kita groupkan Ctrl G ya Groupkannya seperti itu Ctrl G Ya kita groupkan Ini juga kita Groupkan Ya Oke semua sudah D groupkan Lanjut Ini kita kasih Animation Wipe ya Dari Kita coba Dari atas ke bawah Oke Bisa juga Seperti itu Kemudian Startnya On click Durasi 0,75 Dan ini kita kasih Jump ya Oke Startnya with Previous Durasi 0,5 Saja Karena kecil Bentuknya Kita mundurkan Timingnya Ya Setelah Ini selesai Baru muncul Oke Seperti itu Tinggal kita Kopikan ke sini Start with Previous Hanya saja Dimundurkan Kopikan ini Ke sebelah Kita mundurkan lagi Delaynya Oke Ini kopikan lagi Ke sini Startnya after Previous aja ya Teman-teman Supaya cepat Ini Kopikan ke sebelah Kita robas Startnya after Previous Seperti itu Ini kopikan juga Ke sebelah Startnya after Previous Dan ini juga Kita kopikan Ke sebelah ya Pakai animation painter Kopinya Kemudian Ini pakai Wipe Ke Kanan Ya Seperti itu Kita kasih durasi Satu detik ya Untuk garis ini Teman-teman Seperti itu Kita coba dulu Ya Oke Seperti itu ya Jadi urut-urutannya Kelihatan sekali Kita Lanjutkan Ke halaman terakhir Di slide Timeline kita ini Ini kita Groupkan dulu Seperti biasa Tinggal Control-G Kita pilih Control-G Control-G Kita groupkan juga ya Seperti itu Seperti biasa Saya kasih Animasi Wipe Tapi dari atas Oke Start on click Dulu si 0,75 Dan ini kita Kasih Jump Start with Previous 0,5 Kita mundurkan Delainnya 0,75 Ini Kopikan ke sini Startnya With Previous Hanya delaynya Kita mundurkan Ini juga Kopikan ke sebelahnya Start with Previous Kita mundurkan Startnya Oke Kemudian ini Pakai wipe Dari kiri Ke kanan Oke Selesai Ini kita Kita kasih Jump Dan Kita Check Start with Previous Oh ya Tadi garis ini Startnya With Previous Hanya Hanya saja Kita coba Durasinya Panjangkan Dari awal Sampai Akhir Seperti itu Oke Kotak ini Kita Jump Dan Kita Pilih Fly in Dari bawah Ke atas Start with Previous Durasinya 0,75 Saja Kita delaynya Mundurkan 0,5 Detik Dan Satu lagi Kita Kasih What up Ya Seperti itu Startnya With Previous 0,75 Kita mundurkan Ya Kita Cek dulu Teman-teman Ya Oke Oke Seperti itu Jadi Kita Sudah Punya Lagi Satu Set Slide Untuk Timeline Silahkan Nanti Templatenya Download Ada Di Deskripsi Video Ini Buat Teman-teman Yang baru Ketemu Dengan Channel Saya Mohon Like Subscribe Dan Comment Dan Jangan Lupa Bunyikan Lonseng Karena Teman-teman Akan Selalu Mendapatkan Update Update Dari PowerPoint Secara Gratis Untuk Membuat Animasinya Silahkan Bisa Belajari Video Tutorial Saya Ini Sekian Semoga Bermanfaat Berbaik Kita Pernah Rugi Hidup Harus Jadi Solusi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh